Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Negeri Karo di Kota Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Senin 25 Oktober 2021 pagi. Rombongan pejabat tinggi di Kejaksaan Negeri Sumatera Utara ini disambut oleh Bupati Karo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo. Dan kemudian diisi dengan pemberian pelakat kepada seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo. Kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini adalah untuk memantau langsung proses vaksinasi COVID-19 kepada siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas di Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswan Tanu, vaksinasi COVID-19 yang berlangsung hari ini ditargetkan sebanyak 1.500 orang. Dikarenakan saat ini sudah banyak sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat menambah kekebalan tubuh siswa di masa pandemi COVID-19. Bagaimana kita nanti di dalam pelaksanaan pendidikan tatap muka ini, mereka sudah sangat siap untuk imunitas yang bagus. Tentu harapannya bahwa nanti ke depan anak-anak kita ini juga harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi, dua minggu yang lalu kami di Kejaksaan Tinggi juga melaksanakan vaksinasi karena himbauan dari pimpinan kami dan kesadaran dari kami semua di Sumatera Utara bahwa kita berperan serta aktif di dalam pelaksanaan vaksinasi dan kemudian pemulihan ekonomi nasional. Jadi, saya mengimbau seluruh Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian dilanjutkan dengan memantau seluruh ruangan kantor Kejaksaan Negeri Karo dan pemberian narahan kepada Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karo. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengimbau kepada seluruh Kejaksaan Negeri di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera melaksanakan proses vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat dengan tujuan mempercepat target pemerintah dalam vaksinasi nasional sebesar 75% untuk masyarakat di Indonesia. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan.